Yo Sobat, jumpa lagi dengan Aniki, masih bersama saya Admin M Kali ini Aniki akan membahas alur cerita dari First Singularity Orleans Sebelum itu, yuk di like, komen, share, dan subscribe Mari kita mulai Singularity Orleans terjadi di Prancis pada tahun 1431 Masehi Tak lama setelah kematian Saint Jenny the Ark Gilles D.Race berusaha untuk mengembangkitkan Jenny dengan Holy Grail Namun tak berhasil Sebaliknya, Gilles justru menciptakan Jenny baru dari Holy Grail yang ia dapatkan Dan lahirlah Jenny baru yang lahir dari keinginan Gilles D.Race Jenny atau Jenny Alter tersebut kemudian memanggil 5 servan lagi Dan memberikan mereka semua atribut berseker Jenny Alter, Gilles D.Race dan pasukan mereka kemudian memulai peperangan Yang dilatar belakangnya oleh balas dendam mereka ke Prancis Setelah itu, mereka berhasil membunuh Raja Charles VII dan banyak lainnya Termasuk Pieri Kaukon atau Uskup yang memainkan peran penting dalam kematian Jenny Yang secara pribadi akhirnya dibakar oleh Jenny Alter sampai mati Di era sekarang, Fujimaru dan Mas berhasil sampai di negeri perang 100 tahun Dan mereka melihat cincin cahaya raksasa di langit Romani berspekulasi bahwa ukurannya sama dengan benua Amerika Utara Dan mungkin menjadi salah satu alasan kehancuran masa depan Saat Fujimaru dan Mas ingin pergi ke kota Mereka bertemu dengan pasukan elit Prancis Dan karena Mas berbicara dengan bahasa Inggris Terjadilah sedikit konflik karena mereka menganggap Mas dan Fujimaru sebagai musuh Tim Chaldea berhasil mengalahkan para prajurit Dan mengikuti seorang prajurit yang mundur kembali ke benteng yang hancur Di sana mereka mengataui dari prajurit itu bahwa Raja Charles VII telah dibunuh oleh Jenny de Arc Alter Yang dibangkitkan sebagai penyihir naga Ketika benteng diserang oleh monster Jenny de Arc sendiri datang untuk membantu membunuh mereka Melarikan diri ke hutan terdekat Jenny mengakui statusnya diturunkan Kelastia sebagai ruler dan pengetahuannya tentang Holy Grail War Sebagian hilang Dia juga kehilangan CS-nya yang diperlukan untuk melawan servan lainnya Meskipun baru dipanggil beberapa jam yang lalu Dia mengerti bahwa diri dia yang lainnya membunuh Charles VII Dan menaklukkan Orleans Romani memperingatkan jika Prancis dihansurkan Maka kemajuan umat manusia menuju kebebasan dan kesetaraan akan berhenti di abad pertengahan Jenny bertanya-tanya bagaimana dirinya yang lain dapat memanggil dan mengendalikan begitu banyak naga Yang membutuhkan sihir tertinggi dan banyak untuk dipanggil Karena tujuan yang sama Akhirnya mereka bergabung Dia memberitahu mereka untuk meminimalkan aktivitas mereka di kota dan desa manapun untuk menghindari deteksi Jenny lainnya Karena Jen adalah rule Dia pikir Jen Alter juga memiliki kelas rule yang mendeteksi servan Kemudian dia bilang Mereka harus mengumpulkan informasi besok Besokan harinya Tim Chaldea melanjutkan perjalanan ke La Charite Untuk mengumpulkan informasi tentang Orleans Sayangnya mereka tiba dan menemukan kota sudah hancur dan warganya pada mati Romani memperingatkan tim tentang lima servan yang masuk Dan meminta mereka untuk mundur Namun mereka tetap tinggal dan bertemu Jenny Alter Dia mengungkapkan dia menghacurkan kota sebagai bagian dari rencananya untuk menghacurkan Perancis Dia kemudian memerintahkan Vlad III dan Carmilla untuk membunuh Jenny Mas dan Jenny menahan para vampir Tetapi mereka kewalahan Namun tiba-tiba Marie Antionete datang untuk membantu Setelah merepotkan Vlad dan Carmilla Wolfgang Amodius Mozart muncul dan melepaskan Requiem of Death Untuk menahan musuh saat tim Chaldea melarikan diri Setelah mereka melarikan diri Jenny Alter memerintahkan Martha untuk mengajar mereka Dia kemudian memerintahkan yang lain untuk terus menghancurkan Perancis Sementara dia kembali ke istananya untuk memanggil lebih banyak servan Berkemah di hutan terdekat Jenny mengungkapkan semua servan Jenny Alter memiliki mud enchantment Terlepas dari kesamaan atau latar belakang Romani mengaitkannya dengan cawan suci yang digunakan untuk memberi mereka keterampilan kelas bersaker Jane kemudian menjelaskan teorinya mengapa servan tanpa master seperti dia dipanggil Dia berteori penyebabnya adalah Grail yang menolak untuk pembalikan kausalitas memiliki pemilik bahkan sebelum perang dimulai Mereka setuju untuk menemukan servan lain yang akan menjadi sekutu potensial sebelum Jenny Alter menemukannya Malamnya mereka dihadang oleh Martha Meskipun diperintahkan oleh Jenny Alter untuk hanya mengamati Dia memutuskan untuk menguji kemampuan mereka Setelah mereka mengalahkannya Martha menyuruh mereka pergi ke Leon Di sana mereka akan menemukan Dragon Slayer yang membunuh naga pribadi Jenny Alter Mendengarkan kata-kata Martha Tim itu pergi ke kota terdekat untuk mendapatkan informasi Karena kehadiran Jenny akan menimbulkan kepanikan Mari masuk sendiri sementara yang lain menunggu di luar bersama Jenny Dia kembali dan mengatakan Leon sudah dihancurkan beberapa waktu lalu Para penyinta sekarang berlindung di kota terdekat Leon pernah memiliki pelindung yang kemungkinan besar adalah Dragon Slayer yang dibicarakan Martha Tapi Dia kewalahan oleh servan Jenny Alter ketika mereka datang untuk mengacurkan Leon Mari juga mengungkapkan bahwa Gilis Dirace berencana untuk merebut kembali Leon Tim Chaldea kemudian melanjutkan perjalanan ke reruntuhan Leon untuk mencari Dragon Slayer Saat mereka mencari reruntuhan Leon Kelompok tersebut bertemu dengan Phantom of the Opera Yang diberi kendali oleh Jenny Alter Setelah mengalahkan Phantom Romani memperingatkan kelompok Chaldea untuk mengevakuasi kota Dia mendeteksi sekor naga dan tiga servan sedang menuju ke arah mereka Tapi mereka tetap tinggal untuk melanjutkan pencarian mereka untuk menemukan Dragon Slayer Romani mendeteksi pembacaan servan yang samar di kastil kota Ritsuka, Mas, dan Jenny pergi menuju ke sana Sementara Mary dan Mozart tetap di belakang Ritsuka, Mas, dan Jenny tiba di kastil dan menemukan Siegfried, si Dragon Slayer Kemudian mereka berhasil membawa servan baru dan cepat-cepat pergi dari kastil Tetapi mereka dihadang oleh Jenny Alter dan naganya, Fafnir Jenny Alter memerintahkan Fafnir untuk membakar mereka Dengan gabungan Nobel Pentheism Jenny dan Mas Mereka berdua nyaris tidak bisa melindungi semua orang Untungnya Siegfried berhasil membuat Fafnir jatuh Dan membiarkan tim Chaldea melarikan diri dari Lyon Setelah berhasil melarikan diri Tim Chaldea kemudian melihat Charles Henry Sensen Dan Lancelot menyerang tentara Francis dengan Wyvern mereka Jenny pergi melindungi para prajurit Sementara yang lain bertarung dengan Sensen dan Lancelot Jenny dihadapkan oleh Carmilla bersama para Wyvern yang dia bawa Sahci ini berusaha untuk melindungi prajurit dari para Wyvern dan sudah terdesak Tetapi Gillies tiba untuk menyerang para Wyvern dengan tembakan meriam Carmilla memerintahkan Lancelot untuk menahan kelompok itu Sementara dia dan Sanson melundur Setelah mengalahkan Lancelot, tim kemudian pergi meninggalkan Gillies Meskipun Gillies ingin mengkonfirmasi identitasnya Jenny yang sebenarnya Sesampainya di benteng yang ditinggalkan Mary menyembuhkan luka Siegfried tetapi Kutukan padanya mencegah penyembuhan lebih lanjut Dia ingat bagaimana kekalahannya oleh Servan Jenny Alter Di tengah sengitnya pertempuran Servan Rider dari mereka menyembunyikannya di kastil Dan mengatakan kalau ada kemungkinan untuk menyembuhkan luka-lukanya itu Jadi dia tidak punya pilihan lain selain menunggu Jenny menyimpulkan itu adalah Martha Dia menyatakan bahwa mereka membutuhkan Servan suci lain Untuk menghilangkan kutukan dari Siegfried karena dia tidak memiliki kekuatan Tim kemudian berpisah untuk mencari Servan Saint Ritsuka, Musk bersama Siegfried dan Mozart Sementara Jane bersama Mary Sebelum berangkat, Musk memberikan alat komunikasi pada Jenny Ritsuka, Musk, Mozart dan Siegfried melakukan perjalanan ke Tears Dimana mereka bertemu Elizabeth, Bathory dan Kiyohimi Setelah kelompok tersebut mempertahankan kota dari serangan musuh Elizabeth dan Kiyohimi menyerang mereka setelah dihina oleh Ritsuka Setelah mereka dikalahkan, Ritsuka menjelaskan kepada mereka bahwa mereka sedang mencari orang suci Kiyohimi menjawab, dia bertemu Georgios yang pergi ke barat Arah yang sama dengan Jenny dan Mary Musk kemudian menghubungi Jenny Yang baru saja melakukan kontak dengan Georgios Dia setuju untuk membantu setelah kota di bawah perlindungannya telah dievakuasi Namun, kota itu diserang oleh Jenny Alter Tetapi Georgios menolak untuk pergi sampai evakuasi selesai Karena tersentuh dengan tekad Georgios untuk melindungi penduduk yang belum dievakuasi Mary kemudian meyakinkan Georgios dan Jenny untuk pergi Sementara dia melindungi warga sipil dan mengulur waktu Setelah mereka pergi, dia dihadapkan oleh Sanson dan berkelahi dengannya Setelah berhasil mengalahkan Sanson, Mary dihadapkan oleh Jenny Alter Dia kemudian menggunakan Nobel Pentheismnya, yaitu Crystal Palace, sebelum melawan Jenny Alter Berkumpul kembali dengan yang lain, Jenny memberitahu mereka tentang pengorbanan Mary Dia dan Georgios kemudian menghapus kutukan dari Siegfried Sementara Kyohime dan Elizabeth bergabung dengan tim Meninggalkan Tears, mereka mendirikan kemah di camp terdekat untuk mempersiapkan serangan mereka di Orleans Sementara itu di Orleans, Sanson terungkap sedang dalam perawatan dan kehilangan akal sehatnya ketika Mary tewas Dan Cavalier di Aeon melaporkan bahwa tim Chaldea bersiap untuk menyerang Jenny Alter memerintahkan Giles di race untuk memanggil lebih banyak naga sebagai persiapan untuk menyerang Kembali ke camp, tim Chaldea setuju bahwa serangan frontal adalah satu-satunya pilihan mereka Siegfried meminta mereka untuk melindunginya dan Ritsuka saat dia pergi untuk membunuh Fafnir Elizabeth dan Jane memutuskan untuk mengalahkan lawan mereka masing-masing Dan Kyohime mengatakan dia akan melindungi Ritsuka Sementara Mozart akan menggunakan musiknya untuk mengalahkan perhatian para Wyvern Sebagai kelompok yang berbaris menuju Orleans, mereka dihadapkan oleh Wyvern dan Atlanta Setelah mengalahkan mereka, Jane menghadapi Jane Alter Yang mengumumkan bahwa dia akan membuat naga bertarung dalam 100 tahun setelah Perancis dihancurkan Namun tiba-tiba, Marcel Giles datang dan memerintahkan anak buahnya untuk membombardir musuh dengan artileri Siegfried kemudian pergi untuk melawan Fafnir Sementara Ritsuka dan yang lainnya melawan Vlad dan Diion Setelah mengalahkan mereka, kelompok itu dihadapkan oleh Sanson yang gila Tetapi kata-kata Mozart membuatnya kembali normal Setelah Mozart dan yang lainnya mengalahkannya Mereka membantu Elizabeth mengalahkan Carmilla Kelompok tersebut kemudian membantu Siegfried dalam membunuh Fafnir Yang kematiannya menyebabkan para Wyvern panik dan mendorong Jane Alter untuk mundur bersama Giles Sementara Siegfried, Mozart dan Georgios tinggal di belakang untuk berurusan dengan para Wyvern Yang lain bergegas ke istana Orleans Sementara itu di istana, Jane Alter memerintahkan Giles untuk melindunginya saat memanggil servan lain Sesampainya di istana, mereka akhirnya bertemu dengan Giles dan melawannya Namun mereka tidak dapat mengalahkannya Tetapi Kyuhime dan Elizabeth meminta yang lain untuk terus maju sementara mereka menahannya Di ruang tahta, Ritsuka, Mas dan Jane menghadapi Jane Alter Terungkap bahwa Jane Alter tidak memiliki kenangan masa kecil Jane Setelah mengalahkan shadow servannya, mereka bertarung dan mengalahkan Jane Alter Saat dia binasa, Giles memasuki ruangan dan mengambil grill yang muncur dari Jane Alter Jane menyadari, Jane Alter sendiri adalah grill Karena tidak pernah ada di tahta pahlawan sejak awal Giles menegaskan ini Mengungkapkan, dia menciptakan Jane Alter dari keinginannya untuk membangkitkan Jane Mereka kemudian melawan dan mengalahkannya Setelah itu, Ritsuka dan Mas kembali ke Chaldea dengan grill Baik itulah alur cerita singkat dari Singularity Orleans Sekian terima kasih telah mendengar bacotan saya See you in the next video Ciao Sub indo by broth3rmax